Halo semuanya Jumpa lagi dengan Kemento Story Ayo yuk sekali lagi nih Hari Minggu Saya lagi pengen melihat-melihat Kota Makassar Yang sedang diperlakukan Kegiatan PPPKM Di hari ini Kita lihat yuk Gimana sih suasana di hari Minggu Kota Makassar Di saat berlakunya PPPKM ini Karena isunya covid lagi meningkat guys Jadi ya Penasaran nih Kemento Story Melihat suasana di hari Minggu Kan biasanya di hari Minggu Semuanya pada jogging Pada bersepeda ria Dan pada sanmori sanmori Ada motor-motor Keren-keren di Kota Makassar Yuk kita jalan Terus-terus lihat Apakah sunyi Apakah rami Atau apakah kayak Rami nya seperti pasar Atau rami nya seperti biasa Di suasana PPPKM ini Oke let's go Kita lihat Dan jangan lupa like dan subscribe Guys Biar Kimoto Story Makin semangat Membuat vlog-vlog yang menarik Buat kalian Agar Kimoto Story juga tetap eksis Di dunia youtuber Seperti youtuber-youtubernya Sudah terkenal di Indonesia Bahkan di luar Indonesia Guys Nah ini sekarang Suasananya di jalan Hertha Sening baru Disini suasananya Ya seperti biasa aja Tidak ada perubahan-perubahan Di hari minggu Di jam Pukul 07 pagi Tidak ada perubahan Sama aja Biasanya begini suasananya Walaupun Normal-normal Walaupun juga Ada Perintah dari Pemerintah yang tepat Untuk PPPKM Pembatasan kegiatan Masyarakat Di kota Makassar Sama aja Sunyi Untuk di jalan Hertha Sening Ya seperti biasa Terkendali Dan Suasana yang sejuk Di pagi hari Guys Ini jalan Jalanan utama Buat Kimoto Story juga Kalau mau beraktivitas Ke kota Makassar Dan Balik lagi Dari tempat aktivitas Makassar Di kota Dan balik ke rumah Untuk beristirahat Guys Jalan Hertha Masih sepi Guys Seperti biasanya Tidak ada perubahan Kita gas lagi Gas dan gas Nah Sekarang saya Di Jalan Hertha Sening lama Guys Suasana Sama saja Tidak ada Perubahan Masih Sunyi Dan hening Dan ada yang bersepeda tadi Kita lihat semangat sepedanya Jangan sampai Gayungnya Kecapean Ini ada Masyarakat yang Goes guys Suasana masih sejuk Masih seperti biasa Tidak ada perubahan Seperti Beginilah Suasana Di pagi hari Di pukul 7.00 Waktu Kota Makassar Suasana jalannya Sunyi Sunyi Senang Adem Ada yang lagi Jogu juga Guys Kita gas lagi Kita gas lagi Menuju Jalan Petarani Yuk Terus di KMOTO STORY Jangan lupa dong Subscribe Like Comment Dan Share Ke teman-temannya Agar Channel KMOTO STORY Berkembang Berkembang Dan Berkembang Oke guys Ini ada teman Yang bersepeda juga Semangat yang bersepeda Yang jogging juga Semangat Jangan habis jogging Pergi makan Coto guys Lentar lemaknya Sudah dibakar Habis makan Coto Gemuk lagi guys Waduh Sudah capek-capek Jogging Mau kurusan Eh malah gemuk Lagi habis makan Coto guys Atau palu basah Oke guys Di depan kita Menuju jalan Petarani Kita lihat Suasana Di jalan Petarani Di jalan Ini dia Jalan tol Terbaru dari Kota Makassar Sebagai ikon Terbaru juga Untuk Kota Makassar Ini jalannya Sangat cantik guys Enak sekali Semenjak ada Pembangunan Jalan tol Layang ini Jalan Petarani Menjadi suasana Baru Wajah baru Untuk Jalan Ape Petarani Suasana masih Sama Seperti biasanya Di Hari-hari Sebelumnya Sebelum Berlakunya PPPKM Guys Saya putar Arah Untuk menuju Jalan Urib Ayo Guys Teman-teman Yuk Kita nikmati Jalan Petarani Menikmati Suasana Jalan Petarani Dan Tol Tol layang Dari Makassar Yang sudah dibangun Sebagai ikon Terbaru Wajah terbaru Di Petarani Kita nikmati perjalanannya Guys Sambil kita melihat Suasana-suasananya Di Jalan Petarani Masih seperti biasanya lagi Masih sunyi-senyap Dan ada yang masih bersepeda Kita lihat Semangat yang bersepeda Ayo-ayo Ada masnya Mau ke pasar terong Ini masnya Ini Daengnya Ini Daengnya Ini Daengnya bawa sayur Semangat Semoga Rezekinya hari Minggu ini Banyak Jualannya Ludes Dibeli Oleh masyarakat Kota Makassar Nah Itu markas airbaik Itu markas airbaik Bisa dilihat dari sebelah kiri Samping Musjid Haim Asik Okiprin Jika kalian mengingin Dekal motor Silahkan datang Ke Okiprin Samping Musjid Haim Asik Disitu bisa Dekal Strapping motor kalian Dengan Kualitas Yang Sangat berkualitas Dan harga Terjangkau Nah Teman-teman Ini ada masyarakat Tempat yang bersepeda Guys Terlihat Ada Daeng Menuju Pasar Terong Untuk berjualan Semangat Jualannya Itu ada Mall Ramayana Sebelah kanan Tadi Dan ada Daeng Bentor Mencari Rezeki Pagi-pagi Luar biasa Semangat Jadi yang Masih tidur Kalian berarti Malas Ini Masih Suasana Jalan PT Apep Tarani Di sebelah kiri Ini Kantor PU Dan Banyak juga Yang berolahraga Di Taman Pakui Taman Pakui Salah satu Taman Di Kota Makassar Juga Yang biasa Dipakai Jogging Oleh Masyarakat Di Kota Makassar Dan Masih Di Suasana Jalan Apep Tarani Masih Sama Seperti Biasanya Tidak Ada Perubahan Walaupun Dalam Suasana PPPKM Oke Guys Kita lanjut Kita gas Lagi Menuju Jalan Urip Sumerjo Kita Lihat Suasananya Di Sana Apakah Masih Sama Seperti Hari-hari Biasanya Oh Iya Kebetulan Ini Suasananya Lagi Cerah Guys Jadi Enak Samurian Samurian Enak Juacanya Cerah Sejuk Dan Tentunya Tidak Sejauh Di Sebakan Ada Yamaha Surung Terus Yamaha Di Jalan Beperani Kalau Kalian Mau Beli Motor Brand Yamaha Silahkan Langsung Ke Jalan Beperani Juga Dan Kita Lanjut Lanjut Guys Lanjut Oke Saya Belok Kiri Karena Mau Menuju Jalan Puruf Semaharjo Menuju CPI Melihat Juga Suasana Disana Karena Titik Kumpul Untuk Masyarakat Kota Makassar Di Hari Minggu Titik Kumpulnya Di CPI Di Tanjung Disana Banyak Yang Melakukan Kegiatan Kegiatan Olahraga Jogging Jalan Santai Bersepeda Ria Dan Sambil Ngemil Melihat Makanan Makanan Tradisional Disana Yuk Kita Gas Di Jalan Purif Sumiharjo Nah Ini Kita Masuk Jalan Urif Sumiharjo Suasananya Ya Seperti Biasa Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Masih Mengang Sunyi Senyap Enak Motoran Kalau Kayak Gini Tapi Kalau Di Hari Biasanya Jalannya Biasa Macet Ini Saya Sekarang Di Jalan Bawa Karang Wah Di Jalan Bawa Eh Ini Masih Jalan Urus Sumiharjo Sorry Wah Ini Dia Pasar Terong Kegiatan Masih Seperti Biasanya Walaupun Dalam Keadaan PPPKM Jualannya Semangat Semuanya Semoga Rezeki Di Hari Minggu Berlimpah Ini Suasana Di Jalan Urus Sumiharjo Sebelah Kanan Pasar Terong Suasana Agak Mulai Padat Ya Tidak Padat Padat Tamat Seperti Biasalah Tidak Ada Perubahan Kita gas Lagi Menuju CPI Di depan Ada lampu merah Jangan lupa Kita ngeram Ntar Kita Terobos Guys Suasana Suasana Yang menarik Di pagi Hari Di hari Minggu Hari Minggu Pertama Suasana PPPKM Di Kota Makassar Lampu Merah Dulu Guys Jangan Terobos Ntar Kita Ditilang Sama Bapak Polisinya Karena Kita Komunitas Motor Harus Tetap Taat Lalu Lintas Itu Yang Utama Menghargai Para Pengendara Lainnya Dan Sekarang Ini Di sebelah Kalian Ada SMA Satu Guys SMA Favorit Di Kota Makassar Ini Jalannya Seperti Biasa Sunyi Senyap Dan Saya Melihat Tidak Terlalu Banyak Pengguna Pengguna Sepeda Lagi Di Hari Ini Biasanya Jalan Ini Kalau Di Hari Minggu Ini Banyak Sekali Yang Bersepeda Ini Ada Di Depan Tapi Tidak Rombongan Satu Persatu Mungkin Di CPI Nanti Yang Kita Tuju Mungkin Disitu Banyak Ya Karena Yang Setemukan Sepanjang Perjalanan Tadi Para Baikers Sepeda Sepeda Pun Tidak Terlalu Lama Tidak Terlalu Rami Nah Ini Karebusi Disini Tempat Favorit Mantan Wali Kota Kita Bapak Ilham Disini Favoritnya Untuk Jogging Di Bangan Karebusi Saya Tidak Singgah Kita Tidak Usah Singgah Ya Kita Langsung Saja Ke CPI Lihat Suasana Disana Bagaimana Hirup Hirupi Kuka Atau Sunyi Senyap Di Hari Minggu Pertama Kegiatan Yang Di Berlakukan PPKM Kita Belok Kiri Guys Dan Ingat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Nonton Video Sampai Habis Biar Kalian Puas Menonton Aktivitas Hari Ini Yang Dilakukan Oleh Kimoto Story Di Hari Minggu Oke Kita Lanjut Kita Gas Kita Menuju CPI Disini Suasana Biasa Biasa Saja Seperti Biasa Tidak Ada Perubahan Perubahan Guys Sama Saja Nah Disini Ada Beberapa Juga Yang Bersepeda Sebenarnya Suasana Disini Cukup Agak Sunyi Suasana Hari Ini Seperti Biasanya Kalau Saya Hari Minggu San Morian Disini Disini Ada Disini Berjajar Komunitas Komunitas Motor Banyak Sepeda Yang Berkelompok Kelompok 1-20 Disini Biasanya Banyak Menuju CPI Suasananya Hari Ini Saya Dapat Cuma Beberapa Saja Dan Kita Belok Menuju CPI Di depan Disini Ada Rumah Wakil Presiden Kebanggaan Masyarakat Kota Makassar Yaitu Bapak Yusuf Kalah Nah Rumahnya Bapak Yusuf Kalah Sebelah Kiri Kalian Bisa Lihat Rumah Yang Dijaga Oleh Penjaga Itu Tadi Rumah Bapak JK Kebanggaan Kami Orang Tua Kami Di Kota Makassar Dan Sedih Dan Di Depan Kita Berlok Kanan Menuju CPI Pantai Losari Kita Melihat Susana Wah Disini Sudah Mulai Ramai Guys Disini Sudah Mulai Ramai Tapi Seperti Biasanya Guys Sebelum Berlakunya PPKM Disini Suasananya Ramai Sekali Bahkan Bisa Macet Sekarang Ternyata Sunyi Senyap Bukan Sunyi Senyap Ya Tidak Terlalu Ramai Biasa Disini Macet Macet Guys Disini Biasanya Deh Disini Disini Biasa Kalau Mungkin Disini Capek Kita Re-Cop Blin Nah Di Depan Itu CPI Ini Kebangganya Nama Kasari Ini Kalau Pergi Datang Kalau Pergi Datang Kalau Kalau Mohsan Morian Disini Biasa Foto Foto Disini Datang Disini Foto Foto Dan Ternyata Ditutup Hahaha Ditutup Ternyata Oleh Ketugas Keamanan CPI Ditutup Di Sebelah Kanan CPI Yang Saya Maksud Ternyata Ditutup Ternyata Di Hari Minggu Pertama PP PKM Ini CPI Ditutup Tidak Bisa Masuk Dan Suasana Suasana Sebenarnya Disini Sebenarnya Disini Macet Kalau Tidak Kalau Hari-hari Normal Tidak Ada Pembatasan Kegiatan Sosial Macet Kalau Hari Minggu Biasa Capek Kita Terekop Disini Tapi Suasanya Disini Agak Sunyi Sunyi Oke Guys Lihat Maki Sendiri Guys Jangan Lupa Like Dan Subscribe Bantuki Youtuber Skim Otostory Biar Berkembang Terus Dalam Dunia Per Youtube Tutupan Nah Sebelah Kiri Itu Sebelah Kiri CP Ditutup Pintu Masuk Tidak Bisa Masuk Dan Di Depan Juga Pintu Masuk Ditutup Dan Oke Tidak Masalah Kita Lanjut Pergi Cari Om Alif Dan Papi Madi Air Bike Indonesia Pergi Makan Bubur Saya Sudah Janjian Makan Bubur Nah Ditutup Oleh Petugas Keamanan Guys Disitu Kalau Kita Masuk Disana Banyak Disana Tempat Foto Foto Yang Menarik Tapi Sayang Di Hari Ini Hari Minggu Berlakunya PPPKM Berlakunya PPPKM Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jadi Kita Maktum Saja Untuk Membantu Hilangnya Virus Jahat Ini Si COVID-19 Nah Disini Sebenarnya Macet Macet Sekali Disini Tapi Barusan Ini Tidak Macet Terpaksa Ditutup CPI Saya Lanjut Saja Ketemu Dulu Om Alif Sama Papi Madi Sambil Kita Makan Bubur Di Pantai Losari Om Sudah Tiba Daluan Papi Madi Mungkin Jadi Perjalanan Saya Juga Masih Disini Di Depan Sekitaran 3 Kilo 2-3 Kilo Tempat Janjian Saya Makan Bubur Disitu Makan Buburnya Memang Legend Dari Dulu Disitu Rame Dan Memang Buburnya Enak 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 Banget Cie Banget Banget Padahal Kita Di Kota Makassar Guys Oke Kita Lanjut Gas Lanjut Gas Lagi Melihat Suasana Disini Memang Agak Tidak Padat Tidak Padat Disini Biasanya Rame Disini Bahkan Ditutup Untuk Car Free Day Dan Hari Ini Ternyata Los 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 Jaki Naik Motor Dijalan Ini Biasanya Car Free Motor Dan Mobil Tidak Bisa Masih Oke Kita Gas Menuju Tempat Makan Bubur Om Alif Sudah Menunggu Disana Dan Dan Disini Saya Sama Papi Madi Dan Om Alif Menuju Bolivar Setelah Habis Makan Bubur Kita Lanjut Ngopi Di Salah Satu Cafe Di Kota Makasar Di Jalan Bolivar Mana Om Alif Dan Papi Saya Ketinggalan Di Belakang Tunggu Papi Madi Tunggu Nah Itu Dia Ini Dia Papi Madi Ternyata Ini Motor Matic Menghalangi Menghalangi Awas Guys Wow Ternyata Ada Cewek Bawa Motor Mio Guys Nah Disana Ini Dia Papi Madi Kita Sudah Ketemu Saya Ketinggalan Tadi Karena Nyalain Kamera Dulu Nah Ini Dia Papi Madi Dengan Motor Andalanya Benelli Patagonal Eagle Yang Sudah Dikustom Tangkinya Sudah Di Dike Chrome Dicat Chrome Ini Dia Papi Madi Kita Belok Kiri Guys Belok Kini Kita Menuju Salah Satu Cafe Di Jalan Bolivar Moki Ngopi Ngopi Dulu Sama Papi Madi Sama Teman Air Bike Air Bike Salah Satu Komunitas Terbesar Benelli Di Kota Makassar Air Bike Raiders Benelli Kiway Indonesia Nah Buat Teman Teman Yang Punya Kendaraan Brand Italia Yaitu Benelli Silahkan Kalian Gabung Di Komunitas Terbesar Kota Makassar Benelli Yaitu Air Bike Indonesia Raiders Benelli Kiway Indonesia Disitu Komunitasnya Asik Oh iya Sekali Komunitasnya Enjoy Sekali Komunitasnya Dan Tentunya Saling menghargai Dan Sosialnya Sangat luar biasa Oke Guys Silahkan Nikmati Perjalanan Kimoto Story Di Hari Minggu Sanmori Di Sanmori Suasana PPPKM Oke Guys Dan Jangan Kelupa Like Share Komun Subscribe Bantu Terus Kimoto Story Untuk Berkembang Di dunia Youtube Dan Semangat Mengevlog Video Menarik Buat Kalian Buat Pencinta Motor Motor Pencinta Adventure Pencinta Mendatangi Wisata Wisata Yang ada Di Indonesia Oke Guys Kimoto Story Lanjut dulu Perjalanannya Mau menikmati Suasana Yang Sepi Yang Lengang Dari Perjalanan Woy Woy Papi Ternyata Dia Keterusan Dia Lupa Belok Guys Waduh Gimana Ini Papi Ini Orang tua Satu Ini Lupa Jalan Dia Oh Papi Sini 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 Cepat Ya Papi Madi Keterusan Dia Lupa Lagi Jalan Menuju Belifar Ini Ini Dia Om Alif Ini Si Gendut Yang Suka Makan Ini Om Alif Ini Baik Sekali Anaknya Dia Masih Muda Energic Dan Motor Apa Tau Gunian Eagle Yang Tidak Pernah Dicuci Guys Waduh Gimana Ini Om Alif Oke Kita Lanjut Menuju Jalan Bolivar Untuk Ngopi Ngopi Di Salah Satu Cafe Di Kota Macaster Oke Guys Jangan Lupa Like Share Subscribe Comment Share Channel Kimoto Story Oke Stay Tidak Terus Di Kimoto Story Van Thug Tidak Ну Tidak Tidak selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.